Pagi ini seperti biasa aku menyiapkan sarapan untuk istriku sebelum ia berangkat bekerja Karena baru-baru ini aku sudah berhenti bekerja di perusahaan tempatku yang dulu Dan sekarang aku masih belum memperoleh pekerjaan yang baru Walau aku sudah berusaha melamar di berbagai perusahaan Karena itulah istriku sering marah-marah Dan meminta aku untuk mencari pekerjaan lebih keras lagi Walau sebenarnya itu sudah kulakukan namun tak juga kudapatkan Dan sekarang berasa berbalik aku yang harusnya bekerja Ini tugasku hanya bersih-bersih rumah dan menyiapkan sarapan untuknya Pagi ini seperti biasa aku pergi ke pasar Dan saat itu aku melihat seorang manusia cantik dengan paras yang begitu menggoda Kenapa saat itu mata kami saling bertemu Aku seakan tak sanggup untuk berpaling pandang darinya Aku hanya bisa tersenyum Dan Ia pun tersenyum balik kepadaku Hingga aku terbuai dalam hayalan Tersadarkanku setelah ia menghilang dari penglihatanku Aku masih penasaran Siapa dia Aku belum pernah melihatnya disini Aku tak mau memikirkannya Segera aku beli keperluan dapur Agar tidak terlambat membuatkan sarapan untuk istriku Sesampai di depan rumah Kulihat sebuah mobil telah berparkir Siapakah tamu yang datang pagi-pagi begini Aku pun penasaran Dan segera masuk ke dalam Betapa terkejutnya aku Ternyata ia wanita yang kutemui di pasar tadi Istriku pun memperkenalkannya kepadaku Ternyata namanya cantik Dia adalah manajer perusahaan tempat istriku bekerja Mata kami pun kembali saling menatap Sentuhan tangannya sungguh terasa lembut seperti sutra Aku benar-benar merasa Ia wanita yang sangat sempurna Ternyata pertemuan kedua ini menumbuhkan rasa cinta di hatiku Sebelum aku meninggalkan mereka di ruang tamu Aku kembali menatapnya dari kejauhan Dan ia pun tersenyum manis kepadaku Cantika Andai saja kamu bisa mendengar kata hatiku Akanku ungkapkan semua perasaan ini kepadamu Tiba-tiba istriku menoleh ke arahku Aku langsung bersembunyi di balik pintu Seharian ini aku terus memikirkan cantika Pikiranku terus melayang jauh disana Hingga tak terasa Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore Dimana waktunya istriku pulang ke rumah Dan aku harus segera menyiapkan makanan untuknya Tapi kenapa Sehari istriku tidak pulang seperti biasa Sekitar satu jam kemudian Sehari baru pulang ke rumah Belum sempat aku bertanya Dia sudah bicara duluan kepadaku Ada kabar bagus Karena tadi di kantor Nantika mengajaknya makan di luar bersama Dan Jantika menanyakan pekerjaanku Yang intinya ia menawarkan sebuah pekerjaan untukku Dan Sari pun berkata kepadaku Sayang Nanti malam jam 7 kamu temuin Jantika ya Siapa tahu nanti pekerjaannya cocok buat kamu Pekerjaan apa Tanyaku kepada Sari Sari pun menggeleng-gelengkan kepala Yang artinya ia pun tidak tahu Pekerjaan apa yang akan diberikan kepadaku Malam ini aku harus tampil menarik Agar lebih berkesan di mata cantika Karena bukan pekerjaan yang ku cari Tapi pertemuan yang ku inginkan Sungguh aku tak percaya Ini di depan mataku Ada sosok bidadari Orang itu tak lain adalah cantika Wangi Yang sama terhadapku Aku pun memberanikan diri untuk bertanya tentang pekerjaanku Tapi saat itu Kami bicaranya barengan Hingga aku mempersilahkannya untuk bicara duluan Namun begitu juga dengan cantika Namun begitu juga dengan cantika Ia mempersilahkanku untuk bicara duluan Dan akhirnya kami saling bercanda gurau Malam pun berlalu begitu cepat Dan tak terasa Sudah dua jam kami bersama Sesampai di rumah Istriku pun menanyakan Tentang pekerjaan apa yang diberikan cantika kepadaku Aku tak tahu harus menjawab apa Sejenak aku berpikir Untuk mencari jawaban akan pertanyaannya Dan aku pun menjawab Kalau di malam itu cantika hanya melakukan interview kepadaku Dan masih belum ada keputusannya Sari pun tersenyum Dan terus memberiku semangat Agar mendapatkan pekerjaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!